Momen rekonstruksi kasus carok Madura belakangan jadi sorotan. Pasalnya tersangka carok dua lawan empat di Madura sempat terlibat debat dengan polisi. Namun, kendari berhadapan dengan polisi, tersangka carok dua lawan empat di Madura ini sama sekali tak ciut. Para tersangka bahkan tertawa ketika debat dengan polisi. Debat polisi dengan pelaku carok dua lawan empat di Madura terjadi ketika memperagakan adegan ke-27 sampai 29 saat rekonstruksi di Jalan Kinibadesa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Senin, 26 Februari 2024. Dalam adegan ke-27 Hasan Busri baru saja menghabisi nyawa Matanjar. Masih dalam posisi menghadap ke jasad Matanjar, Hasan Busri diserang Materdam dari samping. Pada adegan ini, Hasan Busri tampak mundur selangkah untuk menghadapi Materdam. Dalam adegan tersebut Materdam tak sendiri. Ia menyerang Hasan Busri bersama Hafid dan Mr. X. Materdam dan Mr. X menyerang menggunakan celurit. Sedangkan Hafid mencoba menusuk Hasan Busri dari belakang menggunakan pisau. Nah disinilah terjadi perdebatan antara Werdi, adik Hasan Busri, dengan polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!